Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Botak News Berita siang ini dari Desa Kiarasai Wilayah bagian barat Kabupaten Bogor Jaro Ahyar Suryadi Kepala Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor Mengadakan program pengadaan mobil siaga Untuk seluruh warga Desa Kiarasari Pengadaan mobil siaga pelayanan sosial ini Dibeli dari kantong pribadi Mobil yang dipilih adalah Suzuki EPV Dan saat ini sudah selesai Dalam proses branding dan pemasangan Perlengkapan mobil siaga yang lengkap Mobil siaga ini akan digunakan Sebagai alat transportasi Dalam memberikan layanan keamanan Dan kesehatan bagi masyarakat Desa Kiarasari Mobil siaga ini dilengkapi Dengan perlengkapan medis Dan alat keamanan Sehingga dapat membantu masyarakat Dalam situasi darurat Setelah mobil siaga selesai Di rebranding dan perlengkapan dipasang Pemerintah Desa Kiarasari Telah memberikan informasi Kepada seluruh RT dan RW Untuk menyebar luaskan informasi ini Kepada masyarakat desa Diharapkan dengan adanya Mobil siaga ini Dapat meningkatkan pelayanan kesehatan Dan keamanan bagi masyarakat Desa Kiarasari Mobil siaga ini juga dapat Membantu dalam mengatasi Situasi darurat dengan cepat dan efektif Jaro Ahyar berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik Kepada masyarakat dan melakukan program-program yang bermanfaat bagi kemajuan desa Dari Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor Botak News Berita objektif terukur dan akurat Reporter Anda Kasdi Warso melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahir Suryadi Kepala Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor Dengan ini Kenapa kita Bisa membuat mobil layanan sendiri Dikarenakan desa kami itu Sangat jauh untuk menjangkau Ke rumah sakit Ke rumah sakit atau ke puskesmas Puskesmas Kecamatan Jadi ketika kita adanya mobil dari layanan sosial dari pemerintah Itu cuma satu Jadi cuma satu Alhamdulillah Kita sudah terbantu juga dengan L300nya ada Cuma dulu Waktu Pak Jaropeloi Pak Nurodin dulu menjabat menjadi kepala desa Dia bisa menyumbangkan Mobil siaga satu Sekarang mobil siaga ada tiga Karena kami di Kiarasari sangat jauh Untuk menempuh ke rumah sakit Maka kami sebagai kepala desa Untuk membuat Bagaimana caranya Menambah layanan sosial Untuk melayani masyarakat Ketika berpikir Jauh Kita Untuk memajukan masyarakat kita Untuk mendorong warga kita Untuk membantu Kesehatan warga kita Harapan untuk masyarakat desa Kiarasari Mudah-mudahan Kita Warga kita Sehat selalu Jadi tidak banyak Keluhan apa-apa Ketika warga Kiarasari Ada yang sakit Atau apa Kita pemerintah desa Akan terus-menerus Untuk Mendorong Dan menambah Layanan sosial Untuk masyarakat Terima kasih Terhadap Rekan-rekan media semua Yang sudah Memperlihatkan Kita membuat layanan sosial Dari pribadi Mudah-mudahan Kepala-kepala desa yang lain Bisa Membantu Untuk Masyarakatnya Dari pribadi Untuk masyarakat Itu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih